Hai assalamualaikum selamat siang teman-teman semuanya apa kabar di hari ini saya lagi di Grand Batamall tapi berada di pintu sampingnya bukan dari pintu depan utama saya lagi di Lobby Hai dan disini lagi diadakan vaksin teman-teman semuanya kita akan lihat ke dalam kegiatan vaksin hari ini Hai katanya saya doakan teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan keberkasaan bersama dengan Allah SWT Tuhan Maha Esa media Great Batamall Lobby samping ya lebih dua Hai eh lagi pada di paksin di depan kita ngobrol ke depan sana Oke jadi lagi ada kegiatan vaksin hari ini di Lobby dari Grand Batamall kemudian vaksin yang kedua apa topasnya di kita coba sayang-sayang sama kedugasnya jadi vaksin yang kedua masih ya vaksin kedua apa mereknya mas sinopak ya oke mas bro mau daftar yang kedua dimana daftar kedua di belakang mas dulu ha ha daftar dulu gimana popnya ngambilnya oh disana oke bisa dulu ya kita mengambil popnya dulu ya eh popnya dimana ngambilnya ha popnya dimana ngambilnya oh ini ijen mas bro minta satu ya aman Iya dong nomor berapa nih tinggal isi langsung maju aja siap aman kita udah dapet nomornya jadi kita mau isi dulu ya selamat siang komandan ada bawa pena enggak pinjam sebentar enggak udah siap bagi-bagi oke siap-siap nanti nunggu selesai aja nah jadi suasana lagi ini apa namanya vaksin di Grand Batam kemudian berarti ini vaksin yang kedua dan ya yang kedua kedua sinopak sinopak ya yang pertama berarti enggak boleh yang pertama sebetulnya tidak boleh cuma nanti tergantung kebijakan nantinya iya iya yang tinggal di sekarang korlapnya kan bu camat langsung oh iya oh bu camat ada ya bu bro sama bu camat bu sehat bu Alhamdulillah Alhamdulillah sudah-sudah Alhamdulillah bu izin bu sedikit bu tentang kegiatan hari ini bu baik pada hari ini kita melaksanakan vaksin dosis 2 Kecamatan Lubu Bajai yang mana pelaksanaan dosis satunya tanggal 1 yang sebenarnya ini jatuh tempunya ini adalah tanggal 29 Juli 2021 sebanyak 1.305 kita atur secara protokol kesehatan kita sesuaikan jam pelaksanaan dari masing-masing kelurahan oke baik untuk sasaran berarti untuk vaksin yang kedua saja bu ya ya ada berapa jumlah yang ditakirkan 1.305 1.305 untuk hari ini bu ya baik untuk berikutnya ya bu sasarannya kemana lagi untuk berikutnya kita masih punya tiga tempat lagi di Kelurahan Pelita di Kelurahan Lubu Bajakota yang vaksinnya di Hotel 01 kemudian satu lagi di Balai Center Oke jadi selain juga vaksin ada repit antigen tak bu dadakan kemarin di beberapa tempat sudah diadakan begitu ya iya seharusnya ya tapi karena hari ini puskesmas di Polsek nah kita nggak tahu nih mungkin siang mengapa bisa dilaksanakan repit antigen masal oke baik-baik terima kasih banyak bu atas waktunya izin terima kasih iya ibu Mavi ya ya oke kita coba masuk ke dalam waksin juga ya di dalamnya vaksin juga deh ya ini berarti yang sampai di luar sana ya sampai di luar sana ya Iya itu ngambil tempat rantian Oh gitu Oh jadi vaksinnya di dalam sini ya Oh iya Lagi di vaksin tuh Jadi banyak yang tutup di Grand Batamol ini Terlihat dari atas juga sepi ya Banyak toko-toko Ini lagi mau di vaksin nih Jadi kalau masyarakat kota Batam Khususnya vaksin yang kedua Ini bisa langsung datang ke Grand Batamol Jadi hari ini lagi di vaksin semuanya Banyak juga toko-tokonya pada tutup Kita coba ke atas yuk Terlihat sepi Tidak ada aktivitas Yang berarti Tutup ya Banyak yang tutup nih Grand Batamol Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 jadi kalau disini masih ramai karena ini di pasar sualayan ya terlihat juga masyarakat sedang jual beli transaksi begitu ya kita muter-muter saja teman-teman di sekitaran sini lihat suasana hari ini di Grand Batam Mall tidak suka main bodekah nih boleh deh datang sini tak pandai saya baik teman-teman ini suasana di supermarketnya top 100 masih buka ya seperti biasa saya tidak masuk ke dalam sualainnya teman-teman saya keliling sini aja dan sekalian itu saya akan naik ke atas dimana tempat tadi ya orang yang lagi vaksin oke jadi untuk teman-teman yang mungkin sering datang atau belanja ke Grand Batam Mall ini kalau untuk sualainnya masih buka seperti biasa saya akan ke atas oke teman-teman kita sedang berada di latai bawah tadi di mana diadakan vaksinasi Sinovac tadi ya untuk yang kedua dan ini adalah latai bawah dari Grand Batam Mall teman-teman kita coba lihat-lihat di sekitar sini ya terlihat tidak semua tenan atau toko ini buka teman-teman banyak yang masih tutup hanya sebagian saja ya ini di sebelah kita dia ada makanan Jepang nih kalau nggak salah Jepang atau Korea nih hanya take away teman-teman ya tidak ada yang duduk makan disitu terlihat di sepanjang jalan yang kita lewati ini teman-teman di lorong ini banyak sekali yang pada tidak buka ya tentunya akibat pandemi Corona yang masih masih menyerang ya tempat ke Batam dan sekitarnya oke kita akan ke depan terus teman-teman terlihat juga ada pizza half ini tutup di depan juga hanya beberapa tenan atau gerai makanan yang masih buka ini pesan informasinya juga kosong ya oke kita lanjut ke depan sana teman-teman ini di depan ada apa nih marugame udon oh iya marugame udon saya pernah makan disini teman-teman jadi tidak ada juga yang untuk makan di tempat ya untuk saat ini terlihat banyak sekali yang kosong sampai lantai atas oke di depan itu adalah pintu keluar di lobi 1 kita debak ke depan sana sekaligus nanti kita akhiri ya video kali ini kita jalan-jalan keliling ke Grand Batam Mall sekaligus melihat suasana di dalam Grand Batam Mall tadi juga kita melihat kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh kecamatan lubuk wajah tadi kita juga sempat ngobrol sama Pak Binsa Batu Selicin kemudian ada kecamat Bu Novi Harmadias Tuti terima kasih sudah bertelan untuk saya wawancarai dan warga lubuk wajah semuanya di hari ini dan hari-hari seterusnya semuanya dalam keadaan sehat Amin Amin oke teman-teman ini dia nampak kita akan keluar di depan dan di depan itu adalah akses jalan besar teman-teman jalan pembangunan ini adalah suasana di lobby 1 ya lobby 1 dari Grand Batam Mall dan cuaca hari ini masih hujan tadi sempat dihuyur hujan ini ya lobby 1 dari Grand Batam Mall teman-teman oke saya rasa cukup sekian terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan dukung terus channel ini agar terus berkembang salam sehat untuk kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati